Terima kasih telah menonton Belum ada realisasinya Pembelajaran sudah berlangsung di siang hari Pas musim hujan Hujan tiba-tiba di atap ada yang ke bawah Anak-anak kaget, kena meja Tapi alhamdulillah anak-anak langsung diamankan oleh gudunya Dan ruangan dipesongkan dengan segera Pihak sekolah berharap agar pemerintah daerah Cianjur Secepatnya memperbaiki sekolah ini Karena aktivitas belajar-mengajar jadi terhambat Selain itu saat ada kegiatan belajar-mengajar Harus ekstra hati-hati Mengingat hampir semua atap bangunan sekolah Kayu-kayunya sudah pada lapuk dan berpotensi ambruk Sementara itu menurut Kepala Bidang Bina Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Saat ini terdapat puluhan bangunan sekolah dasar Yang mengalami kerusakan akibat bencana alam Dan yang mengalami rusak akibat dimakan usia Tidak terakomodir Di 2022 insya Allah kami akan berusaha Agar bisa terrealisasi di anggaran 2023 nanti Nah ini Pak, apa sih yang menjadi kendaraan Selain faktor bencana Karena usia bangunan sekolah itu sendiri Nah ini apa yang Bapak himbaw kepada pihak sekolah Yang Bapak tadi bilang gitu Jadi pada prinsipnya ini Bahwa bangunan itu adalah milik kita bersama Tentu bangunan yang ada di lapangan itu Kita merupakan tanggung jawab bersama di lapangan Baik masyarakat, orang tua murid Termasuk para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lapangan Yaitu dimana perlu kita rawat dengan baik Jangan sampai ada pembiaran Apabila ada hal-hal misalnya Anggaplah penting yang patah Jangan sampai dibiarkan Karena kalau dibiarkan maka itu akan terus merembet ke hal-hal yang lain Sehingga bisa pada akhirnya jadi rusak fatal Jadi intinya kepada rekan-rekan kami yang ada di lapangan Lakukanlah pemeliharaan dari fisik itu Saat ini pihaknya berupaya mengajukan semua sekolah dasar yang mengalami kerusakan Untuk dianggarkan dalam anggaran perubahan tahun 2022 Dan anggaran murni 2023 APBD Kabupaten Cianjur Heri Setiawan, Bandung TV